Bagi para pecinta kucing, baik yang ras atau domestik, memelihara hewan rumahan ini amat begitu menyenangkan. Ya, bahkan di antara mereka ada yang tidak peduli, sekalipun kucing yang mereka pelihara hidup dengan tubuh tidak sempurna atau cacat. Dan saudara, kita simak kaki langit pekan ini, membalik nasib kucing malang. Sama seperti manusia, tak ada kucing yang ingin hidup dengan tubuh tak sempurna. Tapi, bila ini terjadi, perlu totalitas untuk merawatnya. Miko, misalnya. Kucing ras ini terpaksa menggunakan kursi roda karena kedua kaki belakangnya tak lagi berfungsi. Miko juga harus mengenakan Pampers agar lebih terjaga kebersihannya. Pemiliknya tak lagi sanggup merawat dan kini Miko menjalani hari-harinya bersama dokter Ali. Dan inilah Miko, salah satu kucing yang mengalami disabilitas karena faktor usia dan juga gangguan pada tulang belakang. Sehingga mengakibatkan kurang bisa berjalan dengan normal. Nah, Miko ini saat ini sudah dalam perawatan di Rumah Sakit Hewan Pendidikan IPB Bogor, Jawa Barat. Dan dipasang kursi roda seperti ini sehingga Miko sudah bisa beraktifitas normal seperti biasa. Miko, makan lagi Miko. Ayo makan lagi. Sudah bisa jalan juga pastinya ini. Lahap banget makannya. Makan lagi. Dokter Hati percaya menyerahkan hati sepenuhnya untuk merawat kucing disabilitas amatlah penting. Sebab pada dasarnya kucing akan merasakan ketulusan manusia sehingga mereka tak akan pernah merasa berbeda dengan kucing normal lain. Kebanyakan yang saya temui beberapa pemilik begitu waktu hewan itu memberikan kesenangan kepada mereka. Mereka begitu sayang. Tapi begitu, kadang belum disabilitas. Mungkin hewan itu sudah menjadi tua. Dan tidak menarik lagi. Dan mereka tidak mau merawat. Apalagi hewan yang sudah mengalami disabilitas. Hewan ini kan punya emosien. Emosien yang pada saat dia tidak ada kemampuan. Dia sebetulnya minta pertolongan kepada manusia. Kepada siapa lagi dia bisa akan meminta pertolongan. Nah itulah yang kadang tidak dirasakan oleh owner, pemilik. Begitu hewan mengalami disabilitas, jangan malah kita lepas. Kita tidak rawat. Justru kita perlu dia perawatan. Itulah disitu yang kita harus menyentuh hati para pemilik hewan. Bahwa mereka itu seperti manusia. Mereka butuh perhatian. Mereka perlu diberikan kasih sayang. Terima kasih telah menonton.